Hai guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Kita bakal nonton para The Victory Day Di Moskow bareng-bareng Nah pada penasaran gimana Para The Victory Day di Moskow Just keep on watching Sekarang aku lagi ada di Kremlin Dan kita bakal ngeliat Persiapan untuk Jen Pobedi Atau Pobedi Day Victory Day Tanggal 9 Mei besok Tanggal 9 Mei nanti parade akan digelar Jam 10.30 pagi Tapi sebelum parade dimulai Akan terlebih dahulu dilaksanakan Seremonial yang Akan dihadiri oleh Bapak Presiden Vladimir Putin dan juga tampilan Dari personil angkatan bersenjata Beserta alutsistanya Pada saat seremonial berlangsung Tidak semua warga bisa menonton Langsung di Kremlin Tapi akan disiarkan langsung Beli-beli televisi lokal maupun nasional Parade pertama digelar pada Krasnaya Polshat atau Red Square Pada tanggal 25 Juni Tahun 1945 Yang diikuti oleh Red Army Dan sebagian kecil dari Polish Army Pertama Pada tahun ini Rusia merayakan hari kemenangan Yang ke-77 Atas kemenangan melawan Naji Zerman Guys sekarang kita udah ada di Metro Kropotkinska ya Dan sekarang kita bakal langsung menuju Ke jalan buat ngeliat parade hari ini Pada saat parade berlangsung Beberapa akses Metro menuju ke tengah kota Moskow ditutup Jadi untuk menyaksikan parade secara langsung Harus ke area-area tertentu Titik lokasi paradenya gak begitu jauh dari Kremlin Ada beberapa titik yang bisa kita datengin Untuk menyaksikan paradenya secara langsung Dan disini aku pilih yang lokasinya persis di belakang pintu Kremlin Dimana nanti paradenya dimulai Jujur aku sempet deg-degan Karena menurut prediksi cuaca hari ini bakalan turun hujan Dan aku gak ada persiapan sama sekali untuk cuaca hujan Jadinya aku nonton pake jaket yang tipis Untungnya hari ini gak jadi turun hujan Tapi anginnya kenceng banget dan dingin banget Jadi selama parade berlangsung Aku nontonnya sambil kedinginan Pada parade kali ini Kita akan menyaksikan sederet alutsista canggih milik Rusia Salah satunya kita akan menyaksikan misil balistik antarbenua Atau Yars RS-24 Yang bisa mengangkut beberapa hulu ledak nuklir Dan bisa menghantam sasaran sejauh 16.000 km Sebenarnya di parade kali ini Akan menampilkan parade dari pesawat tempur Sayangnya dikarenakan situasi cuaca yang kurang mendukung Akhirnya parade pesawat tempur dibatalkan Disini kita juga dapat menyaksikan S-400 Triumph Sam Dan ini merupakan salah satu senjata militer yang sangat kuat Karena tidak hanya dapat menghancurkan pesawat berawak musuh Dan beberapa drone Tapi juga biasanya digunakan untuk melawan rudal jelajah Dan rudal balistik sampai dengan 250 mil jauhnya Terima kasih telah menonton! 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 Hari kemenangan juga ditandai dengan resimen abadi Dimana orang-orang membawa foto kerabat atau teman keluarga Yang bertugas selama perang dunia ke-2 Dan upacara keagamaan yang melibatkan gereja ortodoks Rusia Guys tadi kita udah ngeliat beberapa parade alutsista Dan sekarang aku mau ngejelasin sedikit Apa sih itu Victory Day dan kenapa disendan Mei Jadi Victory Day ini adalah hari kemenangan Dimana pasukan Uni Soviet berhasil melawan pasukan Nazi Jerman Atau dikenal sebagai Insiden Fall of Berlin Dari tahun 1941 sampai dengan 1945 Penyerangan berlangsung Tapi puncak kemenangan dari Uni Soviet melawan Nazi Jerman itu di tahun 1945 Dan karena 9 Mei ini menjadi libur nasional Banyak orang dari daerah yang datang ke kota Moskow Untuk menyaksikan parade sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga Dan di 9 Mei ini suacanya sudah mulai memasuki spring Jadi mulai banyak kegiatan-kegiatan seperti piknik Dan juga rekreasi tempat outdoor Guys kita udah selesai buat nonton parade hari ini Thank you so much buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai habis And I'll see you guys on the next video Bye